Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh masih bersama buk mufidah awliyah yang kali ini materi kita adalah tahapan latihan berenang gaya bebas baiklah setelah kita sudah mahir melakukan tahapan dasar berenang di pertemuan yang kemarin selanjutnya kita akan memahami tahapan berenang gaya bebas baik yang pertama adalah gerakan kaki gerakan kaki gaya bebas dilakukan dengan mengayun kaki secara bergantian dan ayunan kaki dilakukan dari pangkal paha agar kaki tetap terjaga lurus dan saat mengayunkan kaki lutut tidak boleh ditekuk yang kedua yaitu gerakan tangan luruskan kedua tangan sejajar di samping kepala kemudian kedua telapak tangan berdekatan dan tarik tangan kanan ke bawah dengan jari-jari rapat lalu tarik tangan kanan sampai ke belakang seperti sedang mengayuh saat tangan kanan sudah sampai di belakang samping badan maka miringkan kepala ke arah kanan untuk mengambil nafas tiga gerakan kombinasi pada gerakan kombinasi renang gaya bebas kaki dan tangan terus menerus digerakan tanpa henti sampai ke tempat tujuan pengambilan nafas dilakukan dengan cara miringkan kepala ke kanan atau ke kiri jika ingin mengambil nafas ke arah kanan lakukan ketika tangan kanan berada di belakang atau samping badan dan ketika tangan sudah berada di atas untuk diayunkan ke depan maka kepala kembali lurus sejajar dengan air sekian penjelasan dari ibu tentang tahapan berenang gaya bebas wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih selamat menikmati